Pecita sepak pula Indonesia tengah digegarkan dengan pernyataan ex-GPSSI Haruna Sumitro. Kontroversi tersebut tidak luput dari media internasional. Baru-baru ini media Vietnam memberikan pernyataan mengejutkan mengenai kontroversi itu. Kini Fair Place Base coba menyanyikan beritanya sebagai berikut. Media Vietnam Soha.vn turut memberi sorotan kepada pernyataan ex-GPSSI Haruna Sumitro. Dalam tulisannya, Soha.vn heran melihat Sintayong dikritik pejabat PSSI. Haruna bikin geger jagat sepak pula dengan menyebut bahwa Sintayong tidak ada bedanya dengan pelatih-pelatih timnas Indonesia sebelumnya. Menurutnya, sepak pula Indonesia haus kelar juara. Sehingga pencapaian runner-up merupakan hobi yang biasa yang tidak perlu dianggap istimewa. Haruna pun mengkritik permainan timnas Indonesia yang dinilai berbeda dengan tim-tim Liga 1. Menurutnya, Sintayong terlalu mengandalkan umpan panjang ketimbang membangun serangan dari bawah. Selain itu, Haruna juga tidak menyukai materi latihan yang dibawakan oleh Sintayong di timnas Indonesia. Latihan fisik yang diterapkan Sintayong dinilai tidak singkron dengan pola latihan para pemain di klub. Pernyataan menggembarkan itu tidak luput dari pemberitaan media internasional. Dalam tulisannya, Soha Jok VN mempertanyakan kritik Haruna terhadap Sintayong. Padahal pelatih asal Korea Selatan itu dinilai sukses membuat timnas Indonesia lebih berkembang. Seorang anggota PSSI mengungkapkan ketidakpuasannya kepada Sintayong setelah apa yang dilakukannya bersama timnas Indonesia. Tulis Soha Jok VN dalam tulisannya dilansir Rabu 19 Januari 2022. Padahal Sintayong meninggalkan banyak kesan ketika memberikan terobosan perial gaya permain dan memperkenalkan banyak pemain muda. Sambung media tersebut. Selain itu, Soha Jok VN juga menyuarakan aksi warganet Indonesia yang menyuarakan pemencatan Haruna. Sebagaimana diketahui, tagar hashtag Haruna out terus mengembang di media sosial beberapa hari kebelakang. Dia terus meremehkan pelatih asal Korea Selatan itu. Kata-kata Sumitra menuai kekecewaan dari pendukung timnas Indonesia. Banyak orang menuntut pemecatan pejabat ini. Tulisnya.